Oke selamat sore, Bang Pangi sore Jumat sore ini kita obrolin soal kemungkinan Anies Kaisang nih seperti apa dan apakah mungkin ada untung ruginya dan mungkin juga bagaimana analisis Bang Pangi atau Pangipang dengan duet ini apakah memang bakal terjadi dan seperti apa untung dan ruginya lebih besar untungnya atau ruginya nih kalau memang benar-benar terrealisasi keinginan PKB itu Ya saya pertama membaca ya pasangan Anies dengan Kaisang itu konteks per hari ini termasuk yang ideal ideal dalam konteks saling melengkapi antara segmen yang berbeda kemudian representasi perwakilan itu juga mewakili Kaisang terus dari segi Pak Anies ini kan enggak menurut saya pasti dia butuh juga loh nah mungkin dari lepas itu Kaisang paling akan membantu lah ya pendana kan Pilihan kan high cost agak fair juga keadaan ini butuh biaya gitu nah kemudian dari kemestri politik mereka kan memang kombinasi yang sebetulnya pertarungan residu pilpres bisa jadi hilang karena kemungkinan kekuatan Pak Jokowi dengan Pak Anies kembali nah itu jadi memungkinkan untuk mereka duga saya sangat besar kemungkinan untuk berpasangan antara Anies dengan Kaisang ini cuma cairan tantangannya Bang Adin itu banyak tantangan nah pertama adalah apakah betul PKI mau mengusung Anies Kaisang itu menjadi problem karena apa namanya grassroots pemilinya PKS dengan Kaisang ini kan berbeda karena kadang-kadang DPP kan melihat grassroots apa namanya grassroots-nya partai itu dengan DPP enggak boleh beda kan supaya partai enggak dirugikan gitu sementara memang kursi terbesar hari ini poin kedua begini kursi-kursi terbesar hari ini kan PKS ada 17 kursi ada kemudian PDP 15 kursi kemudian ada Gerindra 14 kemudian ada Nasdem sama PKB dan Demokrat nah di dari kursi-kursi tentu hampir poin ketempat begini semua partai hari ini belum ada yang mendeklarasikan menjadi lawan tanding atau siap melawan Anies tapi yang terjadi belakang adalah partai ingin mengusung kadernya sebagai wakil Anies jadi mereka tapi bersyarat oke kita usung Anies tapi ada syaratnya yaitu wakil atau mereka menjadi wakil kawagumnya Anies gitu yang banyak terjadi kalau kita lihat misalnya peristiwa yang terjadi di Jawa Timur itu kan ada juga PKB yang ingin menyiapkan lawan tanding yang sebanding untuk melawan tapi untuk DKI kita berharap ada juga yang kemudian menyiapkan lawan tanding tidak hanya untuk wakil gemur tapi menyiapkan lawan tanding yang sebanding untuk melawan Anies itu harapan kita siapa orangnya itu yang belum ketemu sampai sekarang rata-rata seperti Nasdem misalnya itu kan inginnya Saroni tapi saya lihat belakangan Nasdem juga masih berpikir karena Saroni menunjukkan sinyal yang tidak akan menjadi maju ada juga dari Golkar Zaki misalnya ada juga dari Andika Perkasa kemudian ada juga nama Risma dan seterusnya gitu juga PKS memang mungkin PKS juga akan berusung kadernya tapi ada juga kemungkinan PKS akan melepas tapi tentu ada kemungkinan PKS beli putus gitu beli putus artinya oke lah kami mengusung Anies walaupun kadernya tapi harus jelas kompersinya seperti apa untuk kepentingan ke depan gitu apa yang diuntungkan tentu bukan masuk saya transaksional pragmatis tapi partai dapat apa kan juga harus dihitung mengusung apalagi seperti PDIPKS kurutnya terbesar wajar dong fair aja dia minta apa apa aja PKB itu ada nama kader-kader juga yang akan diusung oleh PKB termasuk dengan PDIP nah sejauh yang saya cermati Kaisang itu kan kurutnya juga besar di PDIPKS apa namanya di PKB cuma kan persoalannya ketika Kaisang diusung PDIP pasti mundur ketika Kaisang diusung pasti mundur dari awal PKS juga mundur gitu nah itu juga yang menjadi tantangan nah PKB mungkin PKB dengan apa gitu apakah PKB dengan Gerindra karena Gerindra juga mengusung Rewan Kamil Gerindra juga punya strategi saya Gerindra juga inginnya Rewan Kamil JKI melakukan Anies nah cuma kan Rewan Kamil apakah mau gitu bertarung dengan Anies kalau kemudian Rewan Kamil juga bertarung atau ada keperjudian karena terpat tidak mungkin ini situasinya ya mentah Rewan Kamil di Jawa Barat sudah pasti jadi suaranya juga terbanyak hari ini apa maksudnya begini pemilih Jawa Barat itu lebih besar prospeknya lebih bagus dan Rewan Kamil di Jawa Barat sudah jadi kemungkinan lawan tanding bukan pasti jadi tetapi kans peluangnya lebih besar dibanding di JKI Jakarta karena kalau di JKI Jakarta Rewan Kamil seperti bertarung berjudi di Jawa Barat dengan istilah saya kalau istilah minangnya seiko capang seiko lape satu ekor terbang satu ekor lepas jadi artinya serba sulit nah sementara Gerindra juga mendorong di Jawa Barat itu ada kader Dedy Mulyadi untuk maju bertarung di Jawa Barat nah ini fenomena-fenomena ini sekarang kalau melihat prospekannya Anis Kaisang itu justru menjadi jalan pentengah menurut saya hari ini gitu nah persoalannya loyalitas Anis kan ada juga pemilih loyalnya strong voters yang pemilih yang kemudian pasti melihat Anis nggak konsisten gitu itu juga tantangannya nah kalau melihat disini kan Kaisang sudah memberikan sinyal positif bahwa dia siap untuk berpasangan dengan Anis nah sementara Anis sendiri kan masih abu-abu nih nah kira-kira kalau melihat sosok Anis apakah dia tetap dengan loyalisnya yang garis keras itu atau mungkin dia sedikit mengendorkan egonya untuk tetap ke ke Kaisang atau bergabung atau mungkin juga berpasangan dengan Kaisang saya melihat Anis akan realistis melihat peta ini mana yang paling menguntungkan artinya kalau soal bagaimana menenangkan pemilih beliau betul beliau ingin mengajak pemilihnya lebih rasional karena peluang menangnya besar misalnya kemudian soal keterkendala soal pembiayaan gitu kan nah cuma kan memang citra sentimennya anak presiden itu kan juga belum tentu positif seperti misalnya ada tugatan di MA kemarin kemudian soal ada potensi penyaturan penyalahgunan kekuasaan yang kritik oleh Anis selama ini kan sementara hari ini terjadi pada Kaisang sendiri seperti Anis sangat keras mengkritik beran dulu gitu nah itu kan menjadi beliau nanti akan kesulitan untuk mengatasi masalah-masalah seperti itu adanya adanya yang sikap politik inkonsistensi yang konsisten tapi gak konsisten itu masalahnya bisa jadi negatif kempen ya iya persoalannya begitu cuma orang itu ingin menang bandwagon efek lah mesti orang yang menang nah kalau memang partai dapat pengusung Kaisang dapat pasti akan maju gitu tapi kalau gak ada partai ya repot kayaknya PSI sebenarnya kalau PSI dengan siapa dengan PKB sebenarnya apakah sudah cukup PSI dengan PKB mengusung Anis Kaisang gitu kalau sudah cukup menurut saya bukan mungkin kapal itu akan tetap berlayar akan tetap maju nah Bang Pangi mungkin juga masyarakat juga pengen tahu apakah memang ada desain dari Jokowi nih adanya wacana memasangkan Anis dan Kaisang dan kalau misalnya memang desain dari Jokowi kan kita tahu Anis dan Jokowi ini apa ya hubungannya tidak terlalu baik begitu terutama semenjak di Bilfers dicitrakan seperti itu begitu ya ini dalam politik ini begini saya membaca untuk dalam politik itu kepentingan saja kalau memang ketemu persamaan kepentingan murtuan SN paling keuntungkan maupun ideologi pun bisa cair apapun yang sama ini kepentur itu bisa deadlocknya disalung kalau persamaan kepentingan ketemu ya apalagi memang peluangnya Kaisang katakan pasangan dengan Anis pulangnya lebih besar Kaisang katakan bahwa elektrobitan ada yang di kepentingan sejauh ini per hari ini memang jangan lupa juga bahkan Anis juga kan karena di Jakarta juga banyak yang KAU baik OK dulu AHOK apalagi kalau tidak teruskan kalau misalnya ada garansi bahwa Anis akan menang dan Kaisang katakan berpasangan dengan Anis kan sebuang lebih besar kemudian masalah-masalah selama ini yang dihadapi Anis adalah soal perbiayaan bisa teratas kan rasional bahwa segmen berbeda kolam berbeda tapi kan pelan-pelan nanti paling realistis kalau ingin menang nah Pak Bangi ini saya juga ingin melihat apa sih latar belakang PKB tiba-tiba memunculkan nama Kaisang di samping Anis sebelumnya kan memang wacana ini belum ada tiba-tiba ketika PKB mengusung terutama di DKI PKB DKI mengusung Anis nah dia langsung memberikan nama Kaisang apa ya dibalik dari pengusungan pasangan ini ya sebenarnya PKB itu kan dengan Anis ya kita tahu itu kemestinya dekat bagian jadi itu juga kemestinya sudah lama mungkin itu memang buat secara secara kedekatan baik antara Anis dengan selama ini itu mungkin bonusnya seperti itu nah persoalannya adalah jadi gini jika PKB memaksa jadi pasangan kalau kemudian PKB mendukung tempat-tempat itu akan terlihat Anis lebih besar begini Anis dibebaskan setiap pasangan tidak harus kader PKB baru menurut saya itu berkutul politik itu kan karena apa bagaimana tidak ada potensi makanan teratis mungkin ada PKB itu membicarakan soal bagi mereka PKB ingin mengatakan metode muka komper main agres tapi PKB ingin pertama kali mengusung Anis itu kan citranya nah soalan apakah kader PKB diganti oleh Anis itu kan persoalan disitu nah tapi menurut saya tidak ada yang yang kosong ruang kosong politik itu selalu bisa dapat bagaimana dan apa gitu cepat ini kan saya imin Anis membuat hari Anis cepat mendapatkan dukungan oke nah Bapak ini saya coba ke koalisi pemenang pilpres nih Gerindra nah ketika misalnya ada wacana Anis dipasangkan dengan KS nah ini kan juga hubungannya sangat dekat dengan Gibran yang memang diusung oleh Gerindra nah Gerindra sendiri melihat pasangan ini sebagai benefika atau mungkin juga sebagai ancaman bagi mereka ya bagi Gerindra kan tetap hari ini memang tetap Rion Kamil karena Gerindra juga punya kalau Rion Kamil ada di DKI kan memang orang juga jadi oleh Gerindra cuma kan memang apa untung ruginya bagi Gerindra sebelumnya ada Jion Dono mempunakannya Pak itu kan enggak jadi bagi partai-partai kalau kalah Pilihan DKI menang itu kan sepatutnya nah Pilihan DKI ini berapa partai pun nah kemudian pendekat juga mengatakan Pak Anis itu adalah pilihan yang menarik ketawaran menarik mereka kalau tidak menang Pilihan DKI menang mengobati juga kan juga apalagi DKI itu sebagai obat pencatan selama ini DKI sebagai peta yang penting dalam peta percaturan polis saya membaca Gerindra akan mendukung kalau pasangan ada saya melihat itu karena hubungan kita dengan OI sangat baik jadi kalau kemudian ada kemungkinan kalau ada Kaisang karena ada nama Kaisang kita akan ngalah ada nama Kaisang di situ jadi juga PKB ketika hubungan Anis Kaisang kemudian kita juga akan mendapatkan Kaisang mungkin partai-partai lain juga akan terpanjang taratan persyaratan taman kepentingan itu ketemu nah dari awal kan memang Gerindra ini ingin menghadirkan Kaisang sebagai pendamping kenapa Gerindra ini tidak mencoba mewacanakan misalnya sebelum wacana ini diambil alih oleh partai lain misalnya antara Hidwan Kamil dengan Kaisang ini kan lebih artinya lebih masuk akal karena memang tiruan kami sendiri sudah dekat dengan Gerindra dan Golkar dan Kaisang sendiri juga salah satu juga orang dekatnya atau anak bungsungnya dari Jokowi yang memang sebelumnya juga mendukung orang yang memang diusung oleh Gerindra di Pilpres kemarin bang di bang sebenarnya simulasi itu menarik bang simulasi kandidat Kamil Kaisang masih menarik juga cuma kan peluangnya tentu akan dibaca oleh Jokowi apakah memang laku di Pasar Anies Laku di Pasar Jokowi Kamil Kaisang di peluangkan semenangnya lebih besar meskipun memang aporongan Anies sudah 50% ke atas kebel confidentnya sudah 90% pun elektabilitas Pak Anies masih 45% tapi kan Kaisang sendiri menakui bahwa berhari ini memang yang paling tinggi elektabilitas kan di kamil khusus Jawa Barat oke nah kira-kira nih Bang Ipang ketika Anies Kaisang dipasangkan kira-kira partai mana yang akan mendukung pasangan ini dan partai mana yang justru akan keluar dan mencari pasangan baru untuk melawan pasangan ini partai yang akan mendukung pasangan Anies Kaisang ini kan yang pasti dari PKB itu kan belum cukup kemudian ada PSI PKB PSI itu sudah cukup tapi nanti bisa dikoreksi lagi kemungkinan Girindra juga akan masuk kalau ada persamaan kepentingan kemungkinan memang kalau PDP menurut saya sulit ya karena ada Kaisang kemudian PKS juga karena NPMili PKS itu kan tidak senang segmennya beda dengan Kaisang Nasdem Nasdem menurut saya akan lebih baik kalau Nasdem tidak punya calon penur atau wakil gubernur tapi Nasdem akan berupaya ada terbaiknya menjadi cawagup anti kadernya Nasdem atau kadernya kolkat atau kadernya Gerindra atau kadernya PDI karena Anis ini kan masih diwakilkan melik umat itu oke oke makasih oke bang pangi kita lihat nanti di tanggal 27 Agustus ya karena memang pendaftaran untuk kepala di tanggal itu terima kasih bang pangi informasinya dan mungkin juga pencerahannya terima kasih juga sobat netkom sudah nonton kita berdua ini ngobrol Anis Kayasan kemungkinannya kita lihat saja berapa pasangan di DKI akan dipilkada nanti terima kasih sobat netkom saya Ewan Yusuf dan bang pangi pamit assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati